Halo sahabat Tani kita bertemu lagi masih di channel Solusi Tani Nah sahabat Tani ini ada herbicida dengan merk dagang Ben Furon yang diproduksi dari PT multi sarana indotani Nah seperti apa dan fungsinya untuk apa saja herbicida ini Mari kita ulas secara bersama-sama jadi herbicida Ben Furon ini untuk bahan aktifnya itu ada dua jenis ya yang pertama itu adalah Natil Ben Sul Furon sebanyak 12% dan Natrium Bisperipak sebanyak 18% dan untuk bentuknya sendiri herbicida ini berbentuk tepung halus yang berwarna putih Nah kalau melihat dari bentuknya maka herbicida ini bisa diaplikasikan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan cara disemprotkan dan yang kedua adalah dengan cara dicampur dengan pupuk nah herbicida Ben Furon ini merupakan herbicida biasa sistemik yang bersifat selektif ratumbuh dan purna tumbuh nah sehingga herbicida ini bisa digunakan untuk mengendalikan biji gulmah supaya tidak bisa tumbuh dan beberapa jenis gulmah yang baru tumbuh nah untuk jenis gulmahnya itu yang bisa dikendalikan dengan herbicida ini adalah gulmah yang berdaun lebar itu seperti genjer atau keceng gondok seperti ini kemudian gulmah apu-apu seperti ini gulmah seperti ini bisa dikendalikan kemudian jenis krokot seperti ini juga bisa dikendalikan pokoknya gulmah yang berdaun lebar dan batangnya lunak tidak keras itu bisa dikendalikan dengan herbicida ini nah selain itu beberapa jenis gulmah teki bisa dikendalikan untuk gulmah teki itu tandanya batangnya itu berbentuk segitiga daunnya seperti ini dan untuk bunganya seperti ini nah ini ini dinamakan gulmah teki kemudian untuk beberapa jenis gulmah berdaun sempit seperti jejak kawan dan timunan itu juga bisa dikendalikan dengan herbicida ini nah karena herbicida ini sifatnya adalah selektif maka herbicida ini tidak menimbulkan efek samping pada tanaman padi selama kita menggunakan dosis yang yang diancurkan dari perusahaan nah untuk dosis yang diancurkan dari perusahaan itu dalam satu hektarnya itu kita membutuhkan herbicida benzulfuron ini sebanyak 90 sampai 120 gram itu untuk satu hektarnya dan untuk kemasan jualnya sendiri itu ada dua macam yaitu ada yang kemasan kecil itu 5 gram untuk berkejualnya itu kisaran 6000-7 ribuan dan yang kedua ada yang kemasan 25 gram itu kurang lebihnya harganya kisaran 17-20 ribu kemudian untuk cara pemakaiannya itu aplikasi yang tepat itu ketika gulmah baru tumbuh kalau bisa usahakan maksimal gulmah baru berdaun 3-4 seperti ini ya maksimal lima usahakan apabila gulmah sudah seperti ini segera mungkin aplikasikan herbicida benzulfuron ini nah untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu ketika kita mengaplikasikan herbicida ini usahakan lahan dalam kondisi kering seperti ini ya jadi jangan sampai lahan tergenang air kita mengaplikasikan herbicida ini maka hasilnya akan tidak maksimal kalau lahan tergenang air nah usahakan kondisi lahan kering seperti ini kering basah nah kemudian satu hari setelah mengaplikasikan herbicida ini kalau bisa kita mengenangi lahan selama 2-3 hari supaya gulmah bisa cepat busuk dan cepat mati oke jadi seperti itu pembahasan singkat saya untuk herbicida benzulfuron ini semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video saya yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati